Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga De Onsu Wow mobil baru Onyo mau ganti pelek Seharga 30 juta rupiah Ya pun gara-gara Keingat nama adiknya terus ya Cik katanya Dibilang Cik Kopi kapal kopi tuh Dapat berapa renceng sayang 10 renceng 10 renceng 10 renceng bun tenang aja Kopi kapal api Terus luang kuit kopi Apapun tentang kopi Tanya kai Kalau soal jualan kopi Itu Onyo ahlinya ya Gak diragukan lagi Akun Tok Toknya Onyo sudah bisa dipakai untuk jualan Tapi Onyo lebih nyaman katanya Jualan di akun Tok Tok Bundanya Bundanya diusir ya Bunda buruan pergi Onyo mau jualan kopi katanya Bunda istirahat Adik-adiknya istirahat Waktunya Onyo untuk bekerja Bener-bener anak yang bisa diandalkan ya Oleh Bunda Sarwenda dan Ayubat Onsu Tengah 10 Gue ada foto Itu bulan sama Nia Kok 10 Tengah 10 Eh 10 ada acara Apa Acara closing ceremony Acaranya mulai Tengah 10 dan 9 Jum berapa Dari jam Jari jam 12 Sampai jam 9 malam Tengah 10 Bisa Jam 11 Setengah 11 Nidaknya foto dulu Atau gak bisa Mereka bener-bener sibuk Hari ini ya Onyo di acara Aji Aisyik Adiknya ada Fotoshoot ya Kokoknya Kalo adiknya lagi ngomong gitu ya Kokoknya harus dengerin ya Mereka Pernah yang namanya Jualan Barang Expire Gak pernah Yang pertama Bunda Sarwenda Rela Mengeluarkan uang 30 juta dalam sekejap Untuk putranya Veteran Menyalak anak sultan Menyalak Veteran Putra Onsu Itulah ucapan yang pas Untuk Veteran Putra Onsu Kalo sebelumnya Nyari uang 1000 2000 Susahnya minta ampun Tapi Sekarang Veteran Sudah gak kesulitan sedikit pun Yang mau apapun Pasti selalu dipenuhi oleh orang tuanya Asalkan Itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat Dan termasuk hobi dari Onyo Jadi beberapa waktu yang lalu Anak bujang ini kan Habis beli mobil baru BYD Seal Yang sporty Baru juga beli Kata Onyo Feleknya mau diganti Bayangkan itu kan Feleknya baru ya Tapi kata Onyo Mau diganti Namanya anak muda Biasalah ya Pasti Kepengen untuk Memodifikasi mobilnya Dan hal itulah Yang dilakukan oleh Veteran Putra Onsu Jika Veteran Mengajukan proposal gitu ya Kepada bundanya Bundanya hanya bilang sabar ya Tapi mimpi yakin 1000% Sebentar lagi Onyo akan dibelikan Felek baru Oleh Bunda Sarwenda Ada beberapa penggemar Yang merasa Bahwa Onyo gak perlu Untuk ganti Felek baru Onyo Feleknya kan masih baru Ngapain ganti Kalau menurut Mimin Sah-sah saja gitu ya Yang penting mereka punya uang Gak masalah Namanya anak muda guys Dia hanya sekedar Menyalurkan hobi Seperti itu ya Untuk mengganti Felek baru Yang sesuai Keinginan dari Veteran Putra Onsu Benar Bunda Jangan setiap minta Apa-apa Harus diturutin Harus pandai Bersekur Banyak yang mau Di posisi Onyo Tapi belum bisa Jadi ada yang Kontra gitu ya Seharusnya Onyo Gak perlu untuk Mengganti Felek baru Betul Bukan karena mereka Merasa kaya Ada uang Anak juga kerja Tapi Nilai kebijakan Kendalikan keinginan Dan Belajar untuk Bersekur Ini hanya sekedar saran ya Terserah Onyo Mau dengar Atau tidak Gitu ya Kalau Mimin sih Gak masalah Gitu ya Sah-sah saja Yang penting itu kan Uang hasil keringat mereka sendiri Gitu ya Dan yang pasti ini Uangnya Onyo sendiri Hasil dia manggung Sahabatnya Onsu Tapi kan Onyo Sambil kerja well Jadi Gak apa-apa Selagi bisa bertanggung jawab Sama apa yang dia beli Kan begitu Kata ayah bundanya Betul sekali Ketika Onyo Kepengen sesuatu Dan bunda Maupun ayah Meluluskan permintaan Onyo Tapi kata ayah bunda Onyo harus bertanggung jawab Atas apa yang sudah dimiliki Bersyukurlah Onyo Mobil kan baru Sayang dong Diganti Gunakan uangnya Untuk kebutuhan lain Harga 30 Dapat Motor baru Jangan lihat ke atas Lihat ke bawah Onyo Dan ada balasan disitu Betul kakak Itu bundanya kan lagi Ngajarin putranya Untuk lebih bersyukur Dengan apa yang ada Walaupun Mereka mampu Tapi Harus bisa menundah Keinginan Yaitu Melatih kesabaran Ada yang bertanya Velek itu apaan Kemudian dibalas disitu ya Untuk ban mobil bu Minta mobil aja Langsung dibelikan Apalagi Cuman Velek Itu mah kecil ya Bagi bunda Sarwenda Maupun ayah bunda Onsu Tapi tadi ada beberapa penggemar Yang tidak setuju gitu ya Kalau betul mau ganti Velek baru Anak laki Emang gitu bun Anak saya Sudah habis Empat Sepeda motor Ada yang kebakar Ada yang dibuka Dan Gak bisa Ngembalikan Ada yang terpotong Jadi dua Jadi itu ada cerita ya Soal kelakuan dari anaknya Onyo ketawanya Mirip Sarwenda Betul sekali ya Kan bundanya sendiri Pasti mirip dong Namanya juga anak muda bun Biar ambil tabungannya Bun Ntar Onyonya kecewa Betul sekali Pakai saja Uang tabungan dari Onyo Gitu ya Anak laki gitu bun Aku aja Dah sakit kepala Ma anak sulung Utak atik motor mulu Updatean terakhir Jadi hari ini tuh Merupakan penutupan Dari rangkaian Acara GIC Club Di kampus Uniji Yang mana Betran Akan tampil Menyanyikan Beberapa lagu Di sana ya Jadi hari ini Jam 12 Sampai jam 9 Malam Betran akan Berada di kampus Dalam rangka Penutupan acara tersebut Kemudian Adik-adiknya Onyo Yaitu Talia dan Tania Mengadakan Acara pemotretan Jadi Karena Betran pulangnya malam Betran akan Nyusul untuk Melakukan Fotoshoot Seperti itu ya Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak Ketinggalan update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa